Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku tuh pengen minum ya yang seger-seger supaya gak kering. Percuma dong nih udah sutik mahal-mahal nih kalau aduh kalau kering. Aku dimasak. Apa itu? Aduh, jatuh minuman aku. Aduh, tapi aku haus banget. Aduh, aku gak bisa gak aku kepanasan. Aku kehausan tenggorokokan aku kering. Aduh, nanti aku gak bisa teriak-teriak lagi, gak bisa syuting. Aduh, minum tolong. Aduh, ini tinggi banget lagi. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Tolong! Tolong! Aduh! Gua pernah disirat sih! Hei! Orang! Lu ngapain main air disini? Wah, lu parah lu ya. Gua samperin lu ya. Turun di mana nih gua nih? Lu tunggu deh, sini jangan kemana-mana ya. Oh, gak usah. Gua loncat aja. Nih, lu lihat. Gua bakal terbang. Tiba-tiba gua ada di biji mata lah. Nih. Nah, sampaikan gue. Mana tadi yang nyiram gua? Berani-berani ada yang nyiram gua? Dia gak tau siapa gue. Hei, sini lo. Aduh, berisik banget sih, kak. Berisik, berisik, berisik. Berisik kan juga burung lu, toh. Lagian sampe si lo nyiram-nyiram gue. Udah tau gue lagi nyiram pas pesawat, kak. Tapi kan gak pake selang. Mana yang punya rumah? Aku yang punya rumah. Bohong! Aku, sini. Enggak mungkin. Eh, mana yang punya rumah? Saya. Suh! Lihat dulu. Daripada kita ngomong, lu udah kita muncat-muncat, mending kita pake masker. Ini demi keawanan bersama. Pake dulu ya. Nah, ini kan aman nih. Lanjut! Punya-punya, saya. Bohong! Kenapa sih gak percaya? Kenapa sih gak percaya, kak? Gak percaya. Biasa gini penampilannya. Rumah segede gini itu pasti yang punya tuh berleannya banyak. Bajunya keren. Branded. Ya, punya saya, kak. Beneran. Enggak! Gak ada, gak ada, gak ada. Cepetan! Matahari nih. Beneran, mobilnya udah siap berhasil. Oke, Pak. Pak, ini yang punya rumah? Iya. Ini yang punya rumah. Oh, ini ya? Aleta Molly? Iya. Yang viral itu? Iya. Oh, mohon maaf ya, Neng. Aku tuh gak tau. What? Ih, Bapak juga dari tadi gak bilang-bilang sih. Ngomong dong, Pak. Aduh, Alemong, Beb. Dari tadi aku marahin anak orang kaya loh. Aduh, Alemong, Denny. Aduh, pulang tangan kosong nih, Alemong. What? What? Kita lihat PT dulu tentang Aleta Molly. Itu dia. Nah, Beb. Ini dia, Alemong, Salah satu sosialita muda yang lagi hits nih. Karena dia itu punya rumah yang mewah banget. Ada pesawatnya loh, Beb. Selain itu, dia juga seorang pencita kucing yang koleksinya banyak banget. Dan dia juga punya bisnis berlian loh, Beb. Mantap kan? Ah, itu dia, Beb. Iya, kan? Jadi kalian udah tau ya, betapa kayaknya Alemong. Nah, kita bakal lihat koleksi mobil-mobil mewahnya. Nah, kayak gimana sih mewahnya? Ayo lah, kita kepoin sekarang. Let's go. Mana mobilnya? Nah ini kak. Waduh. Ini mobil? Iya. Gede banget. Buat sempur ya kak? Ini gede banget ini. Ini masih mobil sih Aleta. Iya kak, betul. Coba liat dulu ke atasnya. Ih, panjang banget loh mobilnya kayak minibus cuy. Ini biasanya buat di luar itu buat pake perang-perang gitu loh kak. Oh, buat pake perang. Nah, ini pas banget nih buat melindes musuh-musuh nih ya. Ini langsung kelar. Ih, justru-nya aja susah loh nih. Ini harganya katanya bukepoin sekitaran 8M ya? Iya, ini kan belinya masih kosongan ya kak, tapi kan di modif-modif sampai pesannya tuh dari 2013, tapi jadinya baru 2019. Oh, jadi butuh 5 tahun ya untuk modif ini. Boleh liat dalemnya gak? Boleh. Ayo. Sampang supir aku juga. Gede, kita buka ya. Waduh. Wala, dia otomatis ya? Wah, sombong. Boleh, casapun. Mau ditunjukin lagi. Oke, boleh. Nah, Beb kita lihat dalemnya. Kayak gimana sih dalemnya ini? Coba dari sini dulu ya. Nih. Beb, sini Beb. Deket-deket Beb. Dia kamu yang gak punya, nanti berhayal dulu. Siapa tau punya. Itu juga berhayal jangan ketinggian, karena ini mahal. Nah, jadi ini ada TV-nya. Oh, ini udah kayak pesawat ya? Ini ada apa dia? Kayak tempat buat taruh-baru minuman gitu. Dalemnya di belakangnya bisa buat taruh bareng, tapi bisa buat tidur-tiduran, Kak. Oh. Dalemnya ya sound systemnya. Coba kita lihat belakangnya nih. Mobil ini majuin dikit kali ya? Tunggu dulu. Nah, ini sempit. Ada plus minusnya ya, mobil mahal itu ya. Mobil mahal itu minusnya adalah sempit. Nah, belakangnya. Waduh, Bak. Ternyata mobilnya ada dua yang gede. Kalau yang ini hitam, dalemnya hitam juga. Kalau ini kan kuning. Oh, jadi dalemnya kuning. Pasti banget gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, ini kalau mau buat tidur-tiduran, ini bisa juga. Oh, iya. Ini sama aja ya? Iya, sama aja. Kenapa punya dua? Papaku yang punya, bukan aku. Oh, sama. Sumpung banget ya? Mobil ini kecil aja, Kak. Kalau satu, ini kurang ya. Ini ada juga beberapa mobil-mobil mewah ya. Tuh, tahu sendiri lah ya ini mereknya. Ini, ini sih. Ini kurang nih. Ini ada sing, apa? Berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, Beb, mobil mewahnya ada enam dan plus. Iya, enam sama mini. Coba dong, ini bisa jalan-jalan. Ayo, Beb, kita cobain mobil gedenya. Ah, gede banget. Ini mobil gede banget. Dah, maju. Mundur lagi. Cek, cek, cek. Minggir, minggir. Orang kaya mau lewat. Aduh, ada politik. Kabur, kabur. Ini gimana mukanya lagi ya? Aduh. Udah deh, pake mobilnya yang kecil-kecil aja nih, Beb. Ini gede banget. Oh, gontrol. Ini buat di Jakarta, gaya-gayaan boleh. Tapi kalau buat di bawah sehari-hari, kayaknya kurang ya. Tapi kalau buat show off gitu, memaring kekayaan, boleh banget ini mobil. Aleta, aku kepoin katanya kamu punya kuburan. Iya, kak. Kuburan, nak. Kuburan. Kuburan. Oke lah, kalau gitu kita ke kuburannya aja sekarang. Oke. Ayo, let's go, Beb. Eh, kita mau ke jalan. Aku punya ilmu hilang. Oke. Percaya gak? Oke. Terbang aja, terbang kali. Eh, jangan hilang deh. Hilang udah biasa. Aku punya ilmu terbang. Bisa? Ikutin aku ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Tiket, tiket, tiket. Tuh, kan. Langsung sampe. Wadaw. Ini keburan. Siapa? Ini keburan kucing gak? Karena aku setiang yang sama kucing. Seperti ilagnya setiap manusia, kak. Oh, karena terlalu sayang ya. Ada nama-namanya juga. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tuh, ada sama merk, kak. Ada gucci, kiten, ada approach, lamborghini, ada baby, anak cetah, ada baby, norway, lisa, oh banyak loh, Chelsea. Ada yang kosong juga tuh. Yang kosong belum diisi sama kucing yang mati ya. Kenapa sih sampe bikin kemurian kucing di rumah? Ya kan aku bilang, mamaku setia banget sayangnya sama kucing kayak gitu. Oh gitu. Emang Aleta mamanya punya kucing berapa banyak? Hampir seratus. Hampir seratus? Kucing mahal semua gak? Dari Anggora akhirnya mah ini beli-beli ya, dikawinin banyak anaknya gitu. Boleh gak sih aku liat kucing-kucing kamu? Boleh. Mau terbang lagi atau mau jalan? Jalan aja. Jalan aja lah ya, biar keliatan rumahnya Aleta tuh gedenya kayak apa ya. Ayo kita jalan aja, Pep. Eh, Tala. Ini gimana sih orang rumahnya, gak ada tau. Makan. Ya, lihat. Nah, Pep kita udah sampe di ruangan kucingnya Aleta, Molly. Punya mamanya ya. Molly Cat. Molly Cat namanya. Nah, yang paling mahal disini kucingnya yang mana? Alet Lut. Ini aku jelasin aja ya, Kak. Iya. Kalau kucingnya pakai sikit tuh sekitar harganya 5 jutaan. Sekitar gitu. Kalau udah pakai sikit kad, itu dia bisa lebih, mungkin ada yang 20 jutaan yang lebih gitu. Oh gitu. Ini kayak gini kan lucu nih. Iya. Kucing-kucingnya banyak, begini ada yang ngerawat? Ada banyak. Mana yang perawat? Kita yang ngurusin ada 8 orang kan? Yang ngurus kucingnya ada 8 orang, Pep. Ada groomingnya, ada macam-macam. Ada grooming, pokoknya ngurusin semuanya perintilan. Dokternya punya gak dokter? Ada, nanti dateng disini, disutikin vaksin. Oh, divaksin juga ternyata kucing-kucingnya. Mana coba dong perawatnya? Coba mana panggil? Perawat, perawat! Coba sini. Siapa nama? Lengah. Susah gak ngurusin kucingnya aletang oleh? Ada susahnya, ada enggak. Oh, susahnya gimana? Jelasin. Kalau susahnya, kalau ada yang sapi, mencret. Oh, gaji. Eh, mau nanya. Kerja di sini gajinya gede gak? Lumayan sih. Hah? Lumayan. Berapa? Ini ada gak sih kucing? Ini boleh dikeluarin satu. Yang antep gitu. Yang antep. Nah, ini kucing apa namanya? Ini anggora ya. Ini udah dikawinin ya? Belum. Oh, ini masih anak kecil. Oh, ini masih anak kecil. Ini anggora nih. Tuh. Ini kalau ada yang misalkan aletak. Ada orang yang pengen kucingnya. Aletak kasih gak? Adopsi sih biasanya. Adopsi? Iya. Soalnya kan banyak begini kan. Oke lah, Beb. Kalau begitu kita akan melihat lagi kesombongan-kesombongan dari Aletak Molly. Jangan kemana-mana. Tetap di Nikita Kebo. Kebo banget. Semoga, Aletak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, rapan, sembilan, sepuluh. Wee. Di kita kebo. Kebo banget.